Intro Komisi 5 DPR RI mendorong kesejahteraan masyarakat di desa-desa tertinggal di Kabupaten Timur Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur dengan bantuan P3TGAI dan dana stimulan badan usaha milik desa. Dalam kunjungan Komisi 5 DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Komisi 5 DPR RI Fahri Jemmy Francis mengatakan Kementerian PUPR bersama dengan Komisi 5 DPR RI memberikan dukungan program percepatan peningkatan tata guna air irigasi kepada 30 desa di Kabupaten TTS. Dengan saluran irigasi yang memadai diharapkan akan meningkatkan hasil persawahan. Secara administrasi dari Kepala Desa akan bersurat untuk pencairan dana BUMDES yang 50 juta itu karena nanti ada beberapa hal-hal administrasi yang harus dipenuhi dan Kepala Desa sudah menyanggupi sehingga nanti pencairan dana BUMDES melalui Kepala Desa dan juga camat itu bisa direalisasikan ya. Fahri Jemmy menyoroti desa Hane di Kecamatan Batu Putih, Kabupaten TTS, Nusa Tenggara Timur yang hasil-hasil kerajinannya lebih dikenal oleh masyarakat asing dibanding masyarakat lokal sendiri. Maka dalam kunjungannya ke desa Hane, Fahri meminta agar hasil-hasil kerajinan tersebut dihubungkan ke BUMDES sehingga dapat terbantu dalam hal pemasaran. Ukir topeng, ukir patung-patung dan sebagainya yang setiap tahun mereka minta untuk dikirim. Nah kita harap pengerajinan ini bisa dilingkan, bisa dihubungkan dengan BUMDES sehingga BUMDES bisa membantu dan tentu nanti dari Kementerian Desa dari tertinggal untuk bisa membantu dalam hal pemasarannya. Dari Nusa Tenggara Timur, Septia Chaniago, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih telah menonton!